halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel penamping tar salam sehat buat semua salam semangat untuk belajar ke teman-teman disini kita akan mengedit ya untuk membuat yang namanya layout parang nah disini terdapat konten untuk membuat layout parangnya ya nah yang pertama kita nanti akan atur yang namanya margin ya namanya itu kita ubah semuanya ya dari atas bawah kanan kiri itu semuanya satu sentimeter kemudian nanti arestasi kartasnya teman-teman ubah landscape ya untuk font disini adalah menggunakan English old ya nah dan juga kalibri ya nanti isian teksnya dan untuk judul nanti kita menggunakan English old nah jika teman-teman disini untuk fontnya disini belum ada ya teman-teman nanti kita akan coba install ya dari internet nah untuk mengatur kolom paragrafnya ya tak berarti kita akan berubah menjadi tiga kolom ya kemudian nanti kita buatkan yang namanya dropcap ataupun huruf yang besar di depan ya dan kemudian halaman juga kita akan nah oke teman-teman kita langsung ke wordnya ya nah disini nah sudah ada yang namanya atas saya jadi teman-teman nanti silahkan download ya ada di deskripsi untuk latihannya ya oke nah disini yang pertama kita akan buat ataupun milik fontnya ya untuk membuat fontnya ya teman-teman silahkan ya langsung kita ke browser oke di browser ini teman-teman ketikan yang namanya dafton ya nah ada di sini sudah ke dafton ya nah ini yang paling atas ada fondor font teman-teman klik ya sudah itu teman-teman kita bisa lihat ya di dafton ini adalah situs untuk menyedia afton ya Nah kita klik di search ya di sini nah teman-teman ketikan yang namanya English old oke kita search ya Nah sudah itu teman-teman silahkan langsung download ya ini yang paling atas old the English ya teman-teman download saja nah sudah di download teman-teman tinggal oke ya seperti itu nah nanti tinggal di open dan nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman tinggal langsung double download saja nanti disini klik install oke ya karena disini saya sudah penambahnya setakatnya jadi teman-teman disini saya minta replace ya oke kalau misalkan teman-teman baru menginstall ya ini tinggal di yes yes saja seperti itu nah ada beberapa komputer ketika menginstall font itu dia harus merestore komputer ya Nah tapi kalau misalkan kita ke buat ya caranya dicek dulu keyboard yang misalkan nanti di wordnya itu teman-teman sudah ada English old-nya ya Nah English old ini disini dia nggak bisa langsung dicari ya Nah jadi teman-teman harus di ketik dulu sorry ya harus di search dulu ya nah nah itu dia yang selesai itu ada paling di dekat huruf O ya nah ini kalau di komputer saya itu ada di dekat huruf O nah ini ya teman-teman nah ini di bawah OCR ya tadi ada old English seperti itu nah caranya sini ya teman-teman kita klik dulu Nah kalau misalkan udah di klik seperti ini ya ini sudah ada English old-nya Nah kalau misalkan di komputer teman-teman setelah tadi klik install dicek di wordnya belum ada yang berarti komputer teman-teman harus di restart terlebih dahulu Oke ya selanjutnya kita langsung ke pembuatan dokumen baru ya teman-teman langsung ketikan saja ataupun menggunakan tombol kombinasi ya CTRLN nah kemudian disini kita akan membuat jujurnya terlebih dahulu ya teman-teman tadi kita sesuai ke orientasinya ya untuk membuat ini kita ke layout kemudian orientation nya kita ubah ke landscape ya nah untuk margin ya teman-teman kita langsung ke custom margin disini nah rubah semuanya ini jadi satu sentimeter oke ya kalau sudah disini kita oke nah nanti disini semuanya kalau margin nya ya jadi atas bawah kanan kirinya satu oke nah sudah ini teman-teman kita langsung ya ke bricks ya kemudian ini pilih yang continuous oke nah selanjutnya kalau sudah seperti ini eh teman-teman kita bisa langsung ya kita ke home ya nah disini kita pilih yang tadi ya English old ya old English oke nah kemudian kita ketikan disini hot news ya nah kemudian diperbesar kita coba perbesar ke 48 ya seperti ini oke kalau sudah kalau kita kita berhasil ya seperti ini teman-teman kita bisa langsung ke di blog ya kita ke desain ya kemudian teman-teman pilih border nah disini kita ke border ya bukan page border nah kemudian kita pilih box oke kemudian klik ini klik ini ya jadi sampingnya nanti untuk menghilangkan ya ataupun membuat variasi pada yang namanya judulnya ya oke ini pilih ke empat setengah ya oke disini kalau sudah kita oke ya teman-teman seperti itu nah jadi nanti judulnya akan ada yang namanya atas bawahnya nah setelah itu teman-teman kita langsung klik ke sini ya di bawah sini nah ini kita rubah dulu ke home ya ini kita rubah ke 12 oke ya seperti itu nah setelah itu ya kita letakkan kursornya di paling kiri nah kemudian teman-teman kita bikinkan ya untuk yang namanya kolomnya nah teman-teman disini langsung ke kolom ya kemudian ke more kolom ya setelah itu teman-teman disini kita pilih yang tiga kolom ya nah kalau sudah seperti ini teman-teman teman-teman lihat ya ini ya section nya anda ganti ke this point forward oke ya dan nanti judulnya tidak berubah oke setelah itu teman-teman tinggal di oke saja ya nanti dia lihat ya ini kursornya masih disini nah disini untuk kak polernya ya aja teman-teman disini belum mengaktifkan ruler temen-teman ke view ya kemudian a centang roller oke nah disini kita bisa lihat ya untuk tip rulernya ya di atas ini kita sudah ada yang namanya kalau kalemnya ya Nah jadi di kalemnya ini ada 3123 artinya ini sudah menjadi kolom tiga ya ataupun tiga kolom dan teman-teman copy ya tadi offer untuk teksnya ya yang udah disini untuk ke latihan oke kemudian teman-teman disini pes acara pesnya disini teman-teman kita ke sini ya di home kemudian pes atau menulis yang ini saja ya pilih yang keep text only ya oke nah kemudian teman-teman klik ya ya seperti ini Oke setelah itu teman-teman teman-teman blog ya Nah ini tadi sesuai dengan format kita rupanya ke kalibri Oke nah ini sudah berubah ya teman-teman Oke nah biar disini untuk perataannya ya bagus ya teman-teman pilih yang ini ya justify nah teman-teman disini nanti coba untuk yang namanya rapihkan ya misalkan disini spasinya kelebihan nah ini teman-teman hapus oke nah sudah itu ya Nah teman-teman kita bisa lihat ya untuk judul kemudian isi paragraf teksnya ya sudah seperti layout orang dari sini namun kita akan coba variasikan ya menggunakan yang namanya gambar ya Nah teman-teman klik insert ya kemudian insert picture ya Nah di sini saya sudah ada file-nya ya untuk file misalkan contoh disini sesuai dengan temennya nah ini teman-teman juga nanti bisa untuk yang namanya download ya di deskripsi sekalian oke nah ini untuk peletakannya ya teman-teman ketika teman-teman klik klik gambarnya disini ya Nah dia terseleksi nah disini otomatis nanti di atas itu akan ada yang namanya picture tools ya atau picture tools ya Nah kemudian teman-teman disini klik yang position oke ya ini untuk pilih yang misalkan contoh disini middle-left ya oke nah setelah diklik klik position seperti ini ya teman-teman bisa pindah-pindahkan ini ke atas seperti itu ya jadi ini bisa digeser kemanapun ya kalau misalkan diklik untuk yang posisinya jadi dia lebih fleksibel ya kalau misalkan nggak diklik posisinya ya dia jatuhnya itu jadi seperti urutan paragraf ya tapi kalau misalkan diklik posisinya ya jadi dia gambarnya itu jadi fleksibel nah disini ya kita akan coba ya hilangkan yang namanya backgroundnya ya nah disini untuk menghilangkan backgroundnya ya teman-teman di picture tools ini ada yang namanya remote background ya seperti itu nah ini teman-teman klik remote backgroundnya ya kemudian keep change seperti itu ya jadi backgroundnya nanti akan hilang nah kita akan coba yang namanya untuk menyatukan ya antara teks dengan gambar ya oke teman-teman tinggal ke sini ya ke urop text kemudian pilih yang trock nah seperti itu ya jadi nanti dia lebih bagus ya untuk yang teksnya ya jadi mengikuti si gambarnya ya contoh seperti ini oke ya jadi ini sudah terlihat ya lebih menarik oke nah selanjutnya teman-teman di sini ya kita akan coba yang namanya membuat drop cap ya nah untuk membuat drop cap sendiri ya adalah dia untuk huruf besar ya awal paragraf kita blok dulu ya misalkan di sini ini judulnya ya oke judul paragraf kemudian kita di sini blog ya nah kemudian teman-teman cari yang lainnya ya di sini oke nah untuk memblok semuanya ya itu enggak kontrol A ya jadi menggunakan blog yang huruf besar di depannya saja oke caranya teman-teman klik CTRL ya oke kemudian oke CTRL lagi ya kemudian di sini CRL juga ya CRL tapi sambil di klik ya oke nah sudah semuanya terblok ya huruf depannya nah teman-teman kita langsung ke insert ya disini kita pilih drop cap ya nah disini kita pilih yang drop nah ini sudah jadi ya seperti ini teman-teman oke ya nah itu untuk membuat drop cap nya ya kemudian kita coba untuk yang namanya berubah warna halaman ya nah teman-teman bisa ke desain ya kemudian ke page color ya untuk page color disini teman-teman bisa pilih ya warna yang mana saja yang teman-teman inginkan nah contoh disini warnanya seperti ini ya like grey oke nah disini berarti sudah jadi ya semuanya ya teman-teman oke nah yang perlu kita ketahui tadi ya yang pertama adalah mengatur margin ya semuanya 1 cm kemudian orientasi kertasnya landscape ya di sini oke kemudian tadi kita juga sudah mengatur yang namanya fontnya ya untuk judul menggunakan English out ya kemudian untuk teks paragraf yang menggunakan kalibri kemudian untuk kolomnya ya sini menjadi tiga kolom ya Nah tadi juga kita sudah berubah ya untuk mengatur drop capnya dan terakhir adalah warna halamannya oke teman-teman ya jadi itu saja materi untuk kali ini ya jika suka dengan video ini silahkan like di bawah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh